Kasih tunggu langan sekali lagi dong teman-teman. Jadi teman-teman, kita bawa langsung dia ke sini. Karena dianggap dia yang paling ekspert, karena dia adalah ketua naturopati di Eropa. Dia yang paling ekspert kalau soal ini. Karena sebagian dari kita menganggap bahwa bukan kami obat atau apapun ya. Cuma kami menganggap makanan itu jauh lebih aman, jauh lebih fungsional, bahkan sama seperti obat. Tanpa efek samping. Tanpa efek samping, tanpa ada apapun, tanpa ada efek yang aneh-aneh. Karena kan kita berkembang di industri makanan kesehatan. Nah jadi teman-teman, ini kesempatan yang luar biasa. Karena dia datang khusus di Indonesia buat kita doang. Kasih tuk tangan sekali lagi dong, olahraga sekali ya Bapak Ibu. Kan udah minum SOP ya. Dan dia dua hari lagi, langsung balik lagi. Jadi ini adalah kesempatan teman-teman buat kita semua. Sebuah kehormatan bisa ada beliau ke sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak. Nanti kalau gak ngerti dia akan presentasi pakai bahasa Cina. Enggak, teman-teman dia akan presentasi pakai bahasa Inggris. Nanti Pak Ernest jelasin kesimpulannya. Kita juga ada bantuan dari, ini juga. Ini dokter, bukan sembarang dokter ya teman-teman. Ada dokter Patrick juga, dia akan bantuin. Tepuk tangan dong buat dokter Patrick yang hadir malam hari ini. Cantik sekali ya beliau. Nah dia juga akan bantuin, translate biar kita teman-teman nyimak. Nah buat teman-teman kita juga minta kerjasamanya. Waktu beliau jelasin dimohon, jangan berisik ya teman-teman ya. Karena ini kan pelajaran yang paling berharga buat kita semua. Karena apa yang dijelasin ini nanti akan jadi materi yang kita akan jelasin juga ke teman-teman. Betul ya? Betul, jadi ke tim kita. Jadi yang hadir malam hari ini teman-teman nanti boleh rekam ya. Tapi jangan berisik. Boleh sampai ke timnya, untuk timnya yang tidak bisa hadir malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi Niko? Kita sambut ya teman-teman ya. Boleh gak kita 1, 2, 3 panggil Prof. Olaf ya. Yuk kita berdiri yuk. Kita berdiri semua, kita bilang. Karena ini kehormatan teman-teman buat Indonesia sekalipun untuk hadirin beliau. Luar biasa. Saya bilang 1, 2, 3 kita sambut sama-sama ya. Prof. Olaf gitu ya. 1, 2, 3. Prof. Olaf. Yuk tepuk tangan. Untuk translator-nya, ada Pak Ernest dan Dr. Patrick juga kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat siang. Satu lagi? Ladies and gentlemen, what an event. Thank you for giving me this warm welcome. I'm so happy to be here. And please sit down so that we can have a wonderful... Ya, selamat datang semuanya. Silahkan duduk. Saya Prof. Olaf sangat bangga bersama-sama berhadir di depan Anda semua. Bangga bersama-sama. Malam hari ini, kita translate akan dibantu Dr. Patrick ya. Karena tadi saya udah belajar, bahasanya agak tinggi teman-teman. Jadi mesti ditemenin dokter. Boleh minta mix satu untuk dokter. Oke. May I? Yes. Oke, thank you. Number one, again, thank you for coming. Thank you for welcoming me. And thank you for AFC organizing this wonderful event. Your microphone is unmuted. Your video is top. Terima kasih semua. Ini pertama kali Prof. Olaf datang ke Indonesia. Loh dari Swiss langsung. Kasih tepuk tangan dong, teman-teman. Indonesia, teman-teman Indonesia. And be sure next time I will speak better bahasa Indonesia. Ya, semoga next time dia datang bisa bahasa Indonesia ya, teman-teman. Doain aja. So, I think we can start. Yes. Yes, ladies and gentlemen. It is difficult to speak in front of an audience which is already expert. When I first heard of Utsukusi, which was last year, I thought, well, this is a product like so many. Vitamins, and minerals, and bacteria. Sebelum waktu dia datang pertama kali melihat produk Utsukusi setahun yang lalu, dia pikir ini produk yang sama aja kayak yang lain. Ada probiotik, ada vitamin, dan lain-lain. But, when I now, even in this situation that we have now, when I dealt again with this medication, with this product, Waktu dia akhirnya sekarang ini melihat ke dalam produk ini, dia mulai research produk ini, ternyata, apalagi masa COVID seperti ini, dia research beberapa ingredients-nya yang ada di dalam Utsukusi. So, I learned, there is really something to it, otherwise I would not have come so far to talk about this, because it is something very special, and seriously speaking, we will not have to eat in Indonesia. Nah, produk ini, waktu dia lihat, awalnya kan dia bilang, ah, produknya biasa-biasa aja nih, yang vitamin lain-lainnya. Nah, tapi waktu dia mulai research, ternyata, di jaman COVID seperti ini, ternyata ini adalah produk yang super spesial, dan menurutnya kalau gak sangat, dia gak yakin, dia gak akan datang jauh-jauh dari sini, untuk bicara tentang produk ini. Karena, teman-teman, dia sangat terpesona dengan produk ini, honestly. Well, that's me, so we can skip this. Oh, no, 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 don't skip, please. Well, well, this was some years back, as you can see, and I should take some Utsukusi to look like that again. Well, you perhaps know some prejudices about Switzerland like this cheese watches mountains and beautiful lakes and they are all true. Well, but I have an important communication to make. There is an old aphorism which says Americans begin their speeches, their presentations with the jokes, with a joke and Germans with some philosophic idea. So, being a German of origin, I cannot stop without or I can't go on without some philosophy. And read this carefully because it is true. We have not so much time because there is so much which is threatening our lives and so we should concentrate on the essentials and that is a very important message I give you seriously. It's about our health and the health of your clients. So, the essence of what I want to say is we speak about our life quality and the quality and the quality of the life of our patients of persons that trust us. And so, we necessarily come to Utsukusi, the matter of tonight. Okay, kita akan bicara tentang Utsukusi gold malam hari ini. You might ask, of course, why do we deal with that? What is what is the reason? Is it important what we what we do? Kenapa kita bicara tentang Utsukusi sih? Apa pentingnya sih, teman-teman bicara tentang produk ini? And these are real numbers. This is not invented by some old doctor from Switzerland. and this is what insurance companies say. So, what does this say, ladies and gentlemen? What does this say? It means that medicine and I now for 40 years I'm a doctor. Medicine has made something wrong. Jadi, maksudnya apa, teman-teman? Kok selama ini dunia medis makin canggih, kok ininya makin naik semua? Berarti menurut Profesor ini yang Profesor Olaf sebagai profesi dia seorang dokter dia menyatakan hari ini bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengobatan modern zaman sekarang. Karena ini terus going up. I do not say that we as doctors that we as therapists are things doing the wrong way intentionally. Kita nggak bilang bahwa dokter profesional atau medicine itu membuat ini secara intention ya, secara apa, ya, secara intentionally salah gitu. Tapi, kita tahu bahwa obat-obatan memang sangat menolong, sangat membantu dalam masalah-masalah yang kritis, teman-teman, penyakit-penyakit kritis. tapi ini masalah kronis yang makin meningkat dan berbeda dari lima puluh tahun yang lalu. sayangnya di rumah sakit, teman-teman, sepertiga dari orang-orang yang masuk rumah sakit meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena obat, teman-teman. obat, medicine. Sepertiga dari orang yang masuk rumah sakit meninggal karena obat, bukan karena penyakitnya. And now, let this slide make a little effect on you. Only a few years back in 2005, we had a life expectancy of around 80 years, let's say, and the expectancy of a rather good life of around 70 years. Di tahun 2005, itu menurut penelitian orang umurnya bisa sampai 81 tahun dan kualitas hidup sampai 71 tahun. Jadi, 71 tahun umurnya masih hebat, masih fungsional, masih kayak Pak Ikin bisa lompat-lompat, teman-teman. Masih bisa ke kota ini, ke kota itu. Umur 71 tahun, tahun 2005. now we can expect a little more today, let's say, perhaps 81.8 years. 2017 ada perkembangan lah, mungkin bisa tetap naik umurnya 81.5 tahun, kali ya. But look at the next, what is the expectancy for a good life in good quality, in autonomy, this one. Nah, kita lihat next slide ini bahwa ternyata bukan cuma hidup sampai umur segitu, teman-teman. Cepat untuk kualitas hidup yang masih bagus, yang masih fungsional, nggak ada penyakit, masih bisa kayak Pak Ikin lompat-lompat kesana-kesini, ke daerah-daerah, ternyata umurnya cuma 59 tahun. I did not invent this. This is statistics. Bukan ciptaan dia, tapi ini statistik, teman-teman. Kenyataan hidup. So, we have to do something in order to preserve ourselves, our health, and the health of people that trust us. It has come so far because we still think in this way. Medicine still thinks we are a machine. Kita masih berpikir bahwa medicine-nya seperti ini, seperti mesin, teman-teman. We are using tools to repair something. We put out something and put something else in and think this machine will go on. And this goes as far as thinking that we can even interfere with DNA because DNA is everything. I added the Chinese people like they doing this thing become a Superman. Well, try and you will fail. You will fail. Ya, coba dan Anda akan gagal. Look at me. Fail. I tried to fly in here. It didn't work. Ya, gak akan bekerja, teman-teman. Ngedit DNA, gak akan bisa, teman-teman. There is an influence on the DNA, but we can do it and not some engineer in the laboratory. Ada efek, tapi gak bisa di-edit-edit, teman-teman. DNA is not our destiny. DNA is a part of our health because we have these things that can modify DNA. DNA itu gak bisa dirubah gitu aja, teman-teman. Tapi bisa dimodify dengan Anda melakukan hal-hal seperti ini. Jadi gak bisa di-edit di laboratorium, teman-teman. Kalau Anda mau bikin healthy DNA, Anda harus lakukan step-step ini. I will not say that there is any remedy, any tablet, any powder that can be a substitute for your emotional, for your mental health. Jadi Anda harus lakukan ini balance, teman-teman. Gak bisa cuma minum pil, minum vitamin, lalu bisa semua. Harus ada semuanya complete. Balance. To our friends and brothers and sisters that are of Muslim belief, I say fasting is important. It is important for our body. Tuh, dia bilang buat teman-teman yang Muslim, sebenarnya sudah sangat baik karena Anda sudah melakukan emotional health di bawah situ ya, teman-teman ya. Jadi yang Anda berpuasa, lakukanlah ibadah Anda. Ada yang berpuasa gak di sini ngomong-ngomong? Wah, oke. I try myself, it did not work so well. Dia cobain tapi gagal. Exercise is important, nutrition is important, but also a very good therapy with those substances as I present them now. Ini semua bagus, tapi jangan lupa ditambah di bawah juga ada perlu teman-teman antioksidan seperti produk Utsukusi gold yang dia jelaskan hari ini. We start now with an interesting new aspect of Utsukusi gold. Dia akan menjelaskan tentang salah satu main ingredients dari probiotic Utsukusi ya, teman-teman. dan Utsukusi itu sudah memiliki patent, teman-teman. Ya, patentnya ada tadi kenapa probiotic sangat penting, teman-teman. Karena probiotic ini masuk ke dalam usus ya, teman-teman, yang jarang diliput. Look alone the surface of the mucous membrane, the inner surface of the intestine is far bigger than the surface of other important organs with great surfaces. Katanya, menurut dia, organ yang paling penting adalah usus, karena usus itu di dalam tubuh. Itu kalau football field ini, teman-teman, itu separohnya, teman-teman. Bahkan yang Anda paling perhatikan, ibu-ibu skin yang paling kecil, teman-teman, ya. Usus paling penting. We look immediately at the most important part that is interesting to us most. Kita akan ini mulai masuk ke dalam bagian ini, mungkin dokter akan bantu juga nanti ya, translate. And I immediately refer to this structure, these so-called lymph patches. Bagian yang kecil dari tanda panah yang di bawah di usus kita itu adalah lymphosik itu bagian yang akan menyerap dengan baik. So, this is the end part of the small intestine where we find these things that are similar to our tonsils, the tonsils that you have in your mouth. Bagian kecil ini seperti tonsil yang ada di dalam mulut kita, tapi ini ada di bagian ending dari usus kecil. and they have the same function, they are a contact with, in this case, the inner environment. Ini akan sangat bekerja untuk seluruh tubuh kita. Oops. And diagnosis starts from outside. Ini kalau menurut dia dokter-dokter itu sebenarnya meneliti penyakit orang penyakit apa enggak itu bisa dilihat dari lips-nya teman-teman. Good therapist as you are know the difference between fresh and pink lips and when you have swollen lips or when you have pale lips like these this is a picture from a patient with Crohn's disease with chronic inflammatory bowel disease by the way. dengan bibir kita bisa melihat pasien itu dalam keadaan apa di tahap yang foto awal itu pasien sehat yang kedua itu masalah dengan akut masalah yang agak berat yang terakhir adalah chronic disease masalah yang betul-betul sulit untuk disembuhkan. Also the tongue can give us enormously important information as many of you know. Lidah juga bisa memberikan indikasi-indikasi teman-teman ya. Jadi sebenarnya wajah raut-wajah itu bisa kita bisa lihat customer kita ini sebenarnya sakit apa enggak itu teman-teman. We return to these tonsils of the small intestine dan kembali lagi ke usus itunya teman-teman ya. Permulaan semua penyakit adalah di usus. So what is happening here? These these lymphatic structures in the intestine they produce immune globulin A IGA lymphatic di dalam usus kecil kita akan memproduksi imun globulin A mucosal protection which serves to protect together with other factors the membrane the mucos membrane of the intestine yang melindungi mukosa dari intestine kita usus kecil kita but not only these immune globulins are exported and arrive everywhere in our body imun globulin kita juga akan menolong di beberapa poin yang ada di sebelah kiri which means in the nose in the eye in the ear di mata di telinga in the lung di paru paru in the breast of women that are breast feeding perempuan yang menyusui of course in the intestine again itself and also in the genitor urinary system so everywhere it is protection jadi melindungi keseluruh bagian penting dalam tubuh kita so just a number to threaten you so many microbes which are far more than our body cells this is impressive and we know today that these many microbes can have contact give information even to our DNA kita memiliki banyak mikroba di dalam tubuh kita dan akan memberi signal kepada DNA kita so this is really epigenetic so we have to live well we have to care for the information of our intestine because this has an effect on our DNA and what DNA then creates okay so some names that you certainly know like E.coli the most famous perhaps he is a sort of pioneer he is preparing the terrain for other bacteria and all the other types and there are far far more 500 different families they have different influence on our immune system on white blood cells and so on dan terjadi masing-masing but dibutuhkan untuk bermacam-macam hal teman-teman but the influence the negative impact is really important we have of course intestinal infections but this is today in our world as we live here not the biggest impact ada hal-hal juga yang bisa menyerang kesehatan flora dalam usus kita teman-teman salah satunya adalah infeksi teman-teman ya we have especially in big cities like Jakarta toxins mainly from heavy metals mercury lead cadmium highly toxic substances to the nerve system and to the intestinal bacteria Oh ini sebenarnya adalah hal-hal yang bisa menyebabkan usus anda terusak gitu teman-teman bakteri-bakteri yang tadinya penting di dalam tubuh yang bisa menyehatkan DNA anda itu bisa apa gagal berfungsi karena hal-hal seperti ini nomor satu tadi infeksi intestin yang kedua tuh toksin seperti kita hidup sekarang kan ada apa sih cat aja kadang-kadang masih ada lead-nya gitu teman-teman mercury-nya teman-teman ada hal apa sih kita minum aja kita gak tau kadang-kadang ada zat besi-zat besi yang beracun yang kita minum langsung ke usus teman-teman dan itu akan mempengaruhi kesehatan khusus kita did i say so much no i was just getting the idea and then i recall the story dokter yudi aja bingung liat apalagi saya but do not forget civilization will take what it wants radiation ladies and gentlemen switch off this at least during the night this harms your intestinal flora nih hati-hati teman-teman telepon ini bisa juga mengganggu kesehatan usus kita karena dia men-transmit radiasi teman-teman jadi kalau malam baiknya matiin teman-teman ya gak usah lah liat konichiwa-konichiwa besok aja ok ok they're actually waiting for that 12 o'clock they get the message they get the bonus i see so they put it here and ladies and gentlemen waiting until 12 o'clock will damage also your intestinal flora stressy lifestyle people that have their phone on even during the night to read what their patients write or so they will have problems why why it's very simple you know that all what is stress physiologically it's adrenaline it's running it's fighting and it's stress juga bisa berbahaya teman-teman ya and it's hence blocking the intestine ya jadi teman-teman gak usah terlalu stress lah teman-teman ya robot-robotan apa itu udah lah gak usah stress this very quick these are diseases that are in the meantime acknowledged to be a consequence of a bad intestinal flora so this is what I mainly in my clinic sees asthma is bronchitis is sinusitis is even tonsillitis here we have the problem of food intolerance very very well represented by the way jadi teman-teman kesehatan usus atau disebut flora itu teman-teman ya yang begitu banyak bakteri itu harus dijaga kesehatannya nah kalau kayak tadi kita stress terus apa sih makanan yang gak bener apa segala macem ini akibatnya teman-teman ini penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan hanya karena usus Anda gak di-take care teman-teman salah satunya adalah asma sinusitis and so on but especially skin problems there is no patient with psoriasis without severe damage on his intestinal flora tidak ada pasien yang akan mengalami psoriasis kalau tidak ada masalah di intestinal floranya psoriasis apa dok? psoriasis itu penyakit autoimun yang akan ada kayak plucking di kulitnya scalp jerawat juga ya dok ya? jerawat juga ya itu akan jadi kalau Anda ada jerawat atau ada flag-flag itu bisa jadi perut Anda sebenarnya ususnya gak benar ada masalah in the days before antibiotics antibiotics exist since the 1930s when the first sulfonamides were detected in this area before probiotics were the only really working remedies against recurrent urogenital infections sebelum jaman sebelum antibiotik ditemukan teman-teman di tahun 1930-an kalau gak salah ya orang itu bukan menyembuhkan bukan pakai antibiotik tapi malah pakai probiotik teman-teman so meantime also the sophisticated and highbrow doctors in universities are aware of the importance and they have to admit that a lot of disorders including autoimmune disease are dependent on the microbioma as it is called so the intestinal flora infeksi yang bahaya itu itu juga karena microbiologi dari usus kecil kita tidak berfungsi dengan baik jadi itu menyebabkan banyak sekali penyakit oke so we speak about this nice guy which is interestingly isolated from salmon ini salah satu bahan ingredients nanti kita kan ada triple probiotic teman-teman ya ini salah satunya adalah probiotic yang diambil dari perut ikan salmon teman-teman and you will see some very interesting things normally these these slides tend to distract the audience but I try to make it as clear as possible so what do we see here we see here that this kind of bacteria can help to improve the production of nitric oxide jadi salah satu kelebihan yang dia lihat dari penelitian yang dilakukan oleh orang jepang ini dimana probiotic salmon ini bisa meningkatkan satu namanya nitrogen oxide nitric oxide teman-teman nitrogen oxide itu salah satu kompon di dalam tubuh dan bisa melindungi sel membrane teman-teman dan dia terpesona bakteria bisa membuat hal ini bekerja dengan baik teman-teman kalau kita dengar kata-kata nitrogen mungkin Anda pikirnya nitrogen bomb jadi meledak padahal nitrogen memiliki fungsi yang sangat penting and I just want to mention two things the improvement of the microcirculation ada dua hal salah satunya adalah improvement dari improvement of microcirculation mikrosirkulasi di dalam darah ok and it improves also the activity of white blood cells dan membantu increase atau perbaikan dari sel darah putih the white blood cells that belong to our inborn to our natural and non specific immune system sel darah putih itu dihasilkan oleh sum-sum tulang kita dan betul-betul dia sangat menolong untuk kesehatan of course one must say that if we have too much of this nitrogen oxide this can be harmful so a permanent stimulation can be harmful so it needs modifiers but the modifiers which means that we don't have harm through nitrogen oxide are also in these products jadi kalau kelebihan teman-teman body bisa memproduksi kelebihan apa tadi ya itu kelebihan berbahaya juga teman-teman jadi menurut kelebihan dari salah satu produk ini adalah dia bisa membalanskan gitu ya dok ya kira-kira ya completely other discussion now in my when I was young which was unfortunately a hundred years back I think waktu dia masih muda teman-teman we said well taking bacteria that's nonsense and we can even ya bakteri mah dimana-mana tinggal jilat tangan aja gitu habis terima duit jilat tangan kan bakteri juga because because our stomach will destroy this karena ada orang-orang kuno zaman dulu para ahli bilang kalau masuk bakteri masuk ke asid asam lambung hancur gitu mati fortunately the good bacteria that we have here they survive the stomach bagusnya bakteri yang ada di dalam utsuku ini teman-teman bisa melewati and also the bile from the gallbladder bile itu apa sih dok saluran empedu saluran empedu alah dokter yudi mana jadi translator silahkan rucanda jadi teman-teman katanya kalau utsuku sini dia menurut penelitiannya dia bisa lewati asam lambung dan cairan empedu teman-teman ya and that's important and that's not so easy that's sounds well it survives this but imagine what is acid of the stomach it's extremely acid kita kalau mesti bayangin teman-teman asam seperti apa sih asam di dalam lambung itu it's nearly as acid as coca-cola lebih asidik daripada coca-cola so if i swallow a little coin kalau telan coin teman-teman ada yang mau coba it will dissolve it will dissolve in the stomach akan melting teman-teman dalam tubuh but a few centimeters later there is the bile which is extremely alkaline it's different probiotic itu juga akan menciptakan alkaline alkaline itu kayak energi sebetulnya and both these extreme situations are survived or by by the bacteria so they are safe in their effect jadi bacteria ini aman teman-teman bisa ini ada coin yang gak bisa katalan si teman-teman namanya bitcoin itu pasti gak bisa just kidding i think i got it so what they are doing now they are then acting as scavengers as catchers for the black side of the oxygen so to say they are catchers of the radicals oh jadi ini bisa menangkap radikal-radikal teman-teman ya of course not alone we have many-many enzymes tidak bisa sendirian ada beberapa macam enzim but it is important to know that they are capable of interfering with what finally would lead to destruction of cell membranes the lipid oxidation akan menjaga jangan sampai tubuh kita mengarah ke lipid peroksidasi atau akan merusak sel darah kita oksigen yang ada di dalam darah kita ini juga slide yang sangat oke banget karena ini bisa ngeblok apa dok toksik racun di dalam oksigen ya so the next one is also very interesting because it has this cholesterol lowering effect nah ini yang sudah ada sekarang utsukus yang sekarang kan sudah ada laktik asit bakteria ternyata juga bisa melower kolesterol teman-teman menurunkan kolesterol di dalam tubuh menurunkan kolesterol di dalam tubuh so why I ask you why can a bacteria do this kenapa bakteri bisa melakukan ini one might say perhaps it is eating cholesterol in the intestine not a bad idea but it doesn't eat cholesterol so the effect is when we have the anti inflammatory the anti oxidative effect our body produces less cholesterol that's the thing behind pada saat kita memakan lactic acid bakteria yang ada di utsukusi itu akan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita menekan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita and why should it produce cholesterol our body kenapa tubuh kita harus memproduksi kolesterol teman-teman itu pertanyaan kita it's very simple you all know the answer kalian tahu kan jawabannya you are perhaps confused but it produces kolesterol in order to produce cortisol tubuh kita memproduksi kolesterol untuk menghasilkan kortisol and if I have an inflammation I need kortisol kita butuh kortisol karena tubuh kita jika mengalami inflammation inflamasi sebenarnya kolesterol hal yang baik teman-teman jadi waktu tubuh anda sakit tubuh anda tidak benar terjadi inflamasi itu tubuh kasih kolesterol sebenarnya kayak gitu untuk memproduksi kortisol enggak jadi dokter juga I think that's so if we have anti-oxidative anti-inflammatory effect we have automatically lowering of kolesterol so that's it moreover it is capable this bacterium jadi cara bekerjanya adalah kalau kita minum produk ini kolesterol bisa turun karena inflamasi kita ditekan di dalam tubuh kita teman-teman lawat utsukusi yang ada sekarang exactly what what I said well moreover this bacterium in particular I love this because nobody understands it so nobody makes a question no but basically it shows that it improves the NK cells basically produk yang ada sekarang teman-teman kalau anda minum nitratur ini akan meningkatkan NK cell di dalam tubuh nah mungkin inilah gambar NK cell ini teman-teman ya NK cell itu natural killer cell yang ada di dalam tubuh kita and all of you know that we have to do with many 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 pathologies starting from cancer over many other things that have unfortunately or that create or that are a consequence of a low NK cell level jadi NK cell itu tugasnya adalah memakan atau mematikan tumor tumor teman-teman jadi kalau anda NK cell sedikit di dalam tubuh maka amit amit ya banyak orang yang kena cancer karena di teliti itu NK cell sedikit teman-teman jadi minum laut sekusi teman-teman ya biar NK cell banyak tinggi teman-teman Profesor Ernest and you see this example of how it works even in situations that make us perhaps even me a bit fear if a patient comes with hepatitis C oh that's something difficult yeah it is difficult no doubt and we have to do many things for those patients but we have also this good effect on activating the natural killer cells vitamin what is also in utsukusi is vitamin D which is also also enhancer of NK cell activity so it is complementary to the effect of these bacteria juga can increase if we consume vitamin D teman teman nanti di utsukusi gold sudah vitamin D teman teman jadi enak bisa beli lagi di luar dan this is histological picture which shows the progression of an infective disease normal tissue which suffers severely from an infection which is treated with placebo so selene solution and tissue which has been treated with the extract from these bacteria jadi ini adalah gambar teman teman yang dibawah ini adalah lang yang berpenyakit ya setelah detreatment ada dua group satu yang dipakai placebo hanya salin dibawah itu masih gak baik tapi yang dikasih dengan bakteri ini menjadi sangat baik daging wakiu marbling and so alone with that alone with that you see the Kaplan Meyer curves on this side the Kaplan Meyer which shows it is impressive so imagine when you do all what you are doing in your practice or in your pharmacy and whatsoever what you are doing with your patients if you combine this you have far better standing you have far better result in the combination with utsukusi so this gentleman more or less is well known to everybody because the old Chinese guys the old Chinese doctors were aware of this they knew already that the intestine you know this is the meridian of the great of the colon and there's of course that one of the small intestine is connected to the meridian of the lung and of course to the stomach and of course to the spleen jadi sebenarnya dokter di China beratusan tahun yang lalu teman-teman mereka sudah tahu bahwa ada hubungan yang sangat erat ini adalah gambar ini teman-teman gambar akupuntur titik darah teman-teman ada hubungan yang sangat erat antara gut guts usus dengan paru-paru dan kesehatan yang lain-lain bakteria bakteria yang menyebabkan putrefaction dan inflamasi di gut oke apabila apabila pasien mendapatkan virus SARS-CoV-2 yang sekarang ini menjadi masalah untuk semua negara ya jadi bakteri yang baik itu akan tertekan menjadi turun bakteri yang tidak baik itu akan menjadi naik tidak baik turun tiga karena SARS-CoV oh ya ya and this by the way this situation with these bakteria high and the other ones low you will find in elderly people they tend to have high clostridia and low bifidus and low everything that we have heard so far so this means for elderly people this is especially important to care for untuk orang-orang yang sudah berumur sangat penting untuk diperhatikan karena dengan adanya virus ini akan menekan semua bakteri baik dan membuat bakteri yang tidak baik menjadi turun now something which will interest perhaps especially doctors and this was very striking to me this was really fascinating because you all heard about inflammatory storm untuk semuanya disini termasuk rekan-rekan dokter kita semua sudah pernah mendengar tentang inflamasi badai inflamasi yang terjadi di dalam tubuh so we learned this inflammatory storm is caused by the virus and in some cases it can be caused by injections as well sebetulnya badai inflamasi ini juga terjadi karena virus dan juga memang ada beberapa orang yang kadang tidak mengetahui keadaan tubuhnya lalu mendapatkan injeksi dan itu akan menjadi masalah inflamasi juga yang terjadi di dalam tubuh because we have this interference this contact between the virus and these reseptors reseptors of the ACE angiotensine converting enzyme reseptors of cells virus virus masuk itu akan membuat reaksi yang membuat S2 disebutnya S2 reseptor itu menjadi meningkat dan menangkap virus di dalam tubuh karena terjadinya inflamasi di dalam tubuh kita what is happening then we have a liberation of interleukins especially of interferon gamma you all heard this name and an overwhelming production of this interferon gamma and our good bacteria are capable of blocking this so that this reaction does not happen this is something really incredible useful well we will quickly go over these and I think that is really something you should always talk about because everybody says well interferon gamma is very important and we have patients that have this as remedy and we are then surprised that they quit the therapy because of side effects and these side effects are exactly what is happening when they have the virus or when they have shots that they do not support well and this is where this product can be very helpful to prevent from excessive effects to utsukusi gold itu memiliki ingredients yang sangat baik untuk mencegah terjadinya interferon gamma tadi yang berlebihan di dalam tubuh dan juga mencegah inflamasi di dalam tubuh kita apabila kita mendapatkan injeksi dan juga pada virus masuk ke dalam tubuh kita inflamasi itu juga bisa ditekan dengan baik oh I skipped the slide before because it repeats only what I said but look at this important these are two mice these are sister brother or perhaps two brothers and this one with good intestinal flora and this one with bad so in the future I can say well it's just my bad bacteria what did he say just kidding i'm just teasing somebody who has like big belly that he didn't drink enough product so the next ingredient i want to briefly talk about is the black garlic you know the black garlic is a fermentation product of the white garlic nanti di dalam utsukusi dua teman-teman akan ada black garlic black garlic adalah fermentasi dari garlic yang biasa teman-teman so it's basically just white garlic that had been too long in the sun and it has also the famous alisin in it with these well known and long research black garlic sendiri terdapat komponen yang namanya alisin teman-teman ya ini sangat penting untuk tadi but it has one enormously important characteristic more than his white brother it can donate electrons this is the white one this is the black one obviously this the white one is the black one so the capacity to give electrons means capacity to give energy electrons are energy jadi black garlic teman-teman itu dibanding makan white garlic teman-teman itu bisa meningkatkan elektron dalam tubuh super cepat lebih cepat dari white garlic teman-teman ya who in this room knows what is who knows what is the best electron donator by the way really someone knows it's champagne by the way champagne teman-teman very important but it's a bit it costs a bit too much tapi mahal teman-teman utsukusi aja harganya lebih mahal dari utsukusi teman-teman look at this also black garlic has this ACE inhibitor quality so it's a perfect component that works together with the bacteria black garlic juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan ACE inhibitor AC inhibitor activity and you know what the meaning of these receptors is not only inflammation but also high blood pressure or low blood pressure so completely destroying the order of our autonomous regulation akan membantu juga bukan hanya inflamasi di dalam tubuh tapi tekanan darah tinggi tekanan darah rendah itu akan sangat dan anti anti aging is the capacity to improve different qualities of the appearance sangat hebat teman-teman bisa membantu untuk anti aging dan skin health dan lain-lain teman-teman with with stem cells with the regenerative cells of our extracellular space the extracellular space akan sangat membantu sel DNA itu untuk extra space dari sel kita jadi meningkatkan kualitas dari sel kita and what is in this extracellular space which is regenerative it's the fibroblast extra cell itu adalah fibroblast and fibroblasts are continuously regenerating the cell at the extracellular space which is let's say the bed the bed where it's nourished where every cell is dependent on semua cell sangat tergantung dengan apa DNA ini kalau diperbaikin itu semua cell kita akan sangat tergantung that is fascinating that this product can enhance the activity of fibroblasts I have a little bit some ideas about fibroblasts and their what they can do because I was for a long time in contact with one of the most important researchers on this area so this is something which has really some renewing regenerating capacity so you can see I think it was really one of the greatest researchers on this area and it was a very good personal friend and he would be excited if he could see what this is doing and here some examples for what this product can do in only a few weeks which improvement if I had known this years ago what beautiful man I could be member I did not completely decode I did not completely understand this but one thing is for sure that it improves all the qualities that have to do with fertility and I can promise you seriously speaking really seriously speaking that we will have problems with fertility more and more and more so 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 bisa mengimprove fertility teman-teman dari data ini dilihat fertilitas kita tuh bisa meningkat teman-teman dan dia kaget gitu karena pada kenyataannya fertilitas kita kedepan makin kedepan akan makin turun teman-teman fertilitas itu adalah kesuburan ya pria dan wanita ya and if we see this the enhancement of the activity we must think that we will obviously have an impact on the mitochondria of the sperms and this is something really extremely interesting because this means it's a energy bomb ya meningkatkan mitokondria dalam sperma dan itu energi yang begitu luar biasa hahaha mantap kata baik itu hahaha dipakai yang dijualin mulu ada produk jual-jual minum it sounds like an invitation to something A lot of them excited Because you said it's energy bomb James Bond Another thing that I was really astonished To see how well It fits into this composition Ada satu ingredients lagi Yang membuat dia sangat terkagung-kagung Ternyata di dalam Utsukusi Ada Foukoidanya ya teman-teman Well number one is Again an anti-tumor effect Because again it's acting On NK cells Foukoidanya itu bisa menjadi anti-tumor Karena meningkatkan NK cell di dalam tubuh And among the Different algae That have been researched Ini ada beberapa macam algae Salah satunya Takara kombu yang kita pakai Yang ada di dalam Utsukusi itu adalah yang paling tinggi Untuk meningkatkan NK cell ya It can also interfere Positively With the production of interleukins Bisa meningkatkan interleukin Ya dok ya And You will again read IFNG So interferon G So it will however not cause an inflammation You remember what I said before About IFNG Or interferon G And there is however no excessive reaction Because of other ingredients That balance it Interferon G Interferon G itu juga Tidak akan menjadi Kandungan dalam Utsukusi itu Membuat balance semuanya Termasuk interferon G Yang akan membuat Semua Anti-tumor effect Akan meningkat Dan semua tubuh kita Menjadi lebih baik So there are Different slides Now we can go through Quickly And they show That it has As you can already imagine A very strong Anti- Anti-viral In general Not only influenza But anti-viral activity Jadi nanti Ini Fucoidan tadi teman-teman Juga bisa meningkatkan Antivirus Bukan hanya pada flu Teman-teman Tapi pada semua jenis flu Virus Sorry Semua jenis virus It Suppresses The invasion Of Virus In general Into Membranes And you heard about Our first products The bacteria That also Stabilize Membranes So this is Protection Takara kombu Memproteksi Tubuh kita Dari segala jenis virus Kalau ini kita lihat Ini adalah Membranesel kita Ini ada banyak Sekali serangan Tapi Takara kombu Yang ada di usukusi Melindungi tubuh kita Well some Examples For what it's doing And Of course There is Effect We should mention This There is Effect Of Conventional Medicine As well You know This product Osel Tamivir As Tamiflu But let me Say one thing If I had A choice Between Tamiflu And Algae I would prefer I would prefer Algae Why Because With Algae No one Gets Crazy No one Jumps out Of the window Or has Neurological defect So 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 Obat Obat Juga Bisa Membantu Cuman Obat Ini Ada Side Effect Yang Disebut Nya Tadi Salah Satu Effect Yang terkenal Orang Bisa Mau Bunuh Diri Gila Dan Lain Sedangkan Kalau Takara Kombu Itu Gak Gak Ada Effect Side Effect Seperti Itu Teman Teman More About The Positive Effects In Cases Of Hepatitis C For Example Which Is An Ideal Object To Study On You See Here The Reduction Of These Transaminases The Reduction Of The Liver Enzymes Very Impressive Ini Produk Ini Ini Sangat Baik Untuk Meningkatkan Enzim Pada Liver Kita Dan Ini Sangat Luar Biasa Ini Sangat Berefek Pada Mitokondria Dan Intrasel Dalam Tubuh Kita Mitokondria Itu Ada Di Dalam Seluruh Tubuh Kita Di Bagian Jaringan Seluruh Tubuh Kita Dan Itu Sangat Baik Dari Kandungan Usukusi Ini Sel 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 Sel-sel tubuh kita akan memperbaiki diri dengan sangat cepat dengan kandungan fucoiden. So, we can go very quickly. This is interesting because it shows a study about the product as a whole, not only one single extract, and it shows that we have an improvement of different immune parameters in general. Fucoiden ini juga akan mem-improve imunitas sistem kita dalam segala hal. I personally do very intense checks, especially on NK cells, but also on the rest on different cell lymph cell parameters, as you can see. And this is something very helpful to see whether a product, whether any therapy, not only products or products work or not. Ini yang dipakai oleh dia untuk meneliti apakah produk itu bekerja apa enggak gitu, teman-teman. Jadi dia pakai metode ini untuk meneliti apakah produk ini oke apa enggak gitu ya, teman-teman ya? We can skip this. Now, something again very interesting, resveratrol, grape skin extract. You will be surprised what is in this. Jadi di dalam produk utsukusi kita yang sekarang juga sudah ada resveratrol, teman-teman. Kita akan surprise kalau kita teliti lebih dalam. Ternyata resveratrol ini super oke dan sangat keren, teman-teman. You heard the expression French paradox, perhaps. Mungkin Anda pernah dengar tentang impresi daripada orang Perancis zaman dulu ya, teman-teman ya. Orang Perancis ini beda makanya dengan orang Jerman dan orang Itali dan lain-lain, teman-teman. And despite of eating a little bit this and that, they have less cases of atherosclerosis. Orang Indonesia ya, jeruan-jeruan gitu ya, teman-teman kira-kira gitu ya. Cuman kok karena di teliti ternyata mereka enggak terlalu banyak penyakit di dalam tubuhnya. And so we thought, okay, Frenchmen, Frenchmen are looking like this. Ya, mungkin orang Perancis gini kan zaman dulu kayak gini dianggapnya orang aneh, orang gila gitu ya, teman-teman. And their scientific studies are perhaps also like this, a bit strange. But it is not so. Indeed, the solution of this enigma is the red wine, the resveratrol. Ternyata setelah diteliti kenapa orang Perancis ini yang makan jeruan, makan aneh-aneh tadi kok bisa tetap sehat. Ternyata mereka minum wine, teman-teman ya. Wine itu ternyata ada kandungan resveratrolnya tinggi, teman-teman. Makanya tubuhnya sehat, teman-teman. Nah, teman-teman gak usah minum wine. Wine mahal juga, teman-teman. Mending beli utsekusi. Ada resveratrolnya. Jadi, resveratrol itu membantu untuk meregenerasi sel tubuh lah, teman-teman. Intinya gitu ya, cepat ya. And this is something interesting that it's a regenerative effect. So, everyone, well, except from those who cannot drink alcohol, should have a bottle of red wine from AFC's tonight. Teman-teman boleh minum red wine, tapi kalau karena ini Ramadhan ya, teman-teman ini utsekusi aja ya, teman-teman. But look at this. Thank you for the offer. Thank you. So, okay, look at what nature can do for us is enormous. Yeah, we have not just a little antioxidant effect, which, by the way, is also due to resveratrol. We have highly active effects on regeneration. We have anti-tumor effects through substances that you know well. We have down-regulation through of pro-cancer genes through our intestinal flora. This is really something. Resveratrol ini hebat sekali, teman-teman. Bukan hanya menekan cancer, teman-teman, tapi tadi meningkatkan sel juga, teman-teman. Jadi, macam-macam, teman-teman. Bagus sekali efeknya. Resveratrol untuk mengkonsumsi respiratrol. Sangat penting. Jadi, menurut studi yang dia temukan, teman-teman, resveratrol itu ternyata bisa membantu penyakit-penyakit neurological yang di dalam kepala, gitu, teman-teman. Dan juga meningkatkan kemampuan otak, gitu, teman-teman, ya. It works in case of obesity, which means you can drink a bottle of wine every day and become slim. Nah, katanya kalau minum wine tiap hari, teman-teman, Anda bisa slim. Karena mahal, teman-teman. Jadi, nggak makan. Dia nggak tahu. Jadi, dia langsung slim. Karena minum-minum, wah, nggak ada duit lagi buat beli makanan. Nah, makanya utsukusi aja. Halal, teman-teman. And this is the best-known effect on cardiovascular disease with a obviously lower quota of sclerotic deposits in cardiovascular, in cardiac vessels. Ya, jadi kalau Anda membaca ini, ini membantu juga untuk kardiovaskular disease sakit jantung, teman-teman, ya. Respiratrol bisa sangat membantu, teman-teman. So, it is working on this inflammatory process, which is the beginning of the disease and cholesterol, by the way, ladies and gentlemen, is a consequence and not the origin. Do not forget this. Ya, jadi kolesterol itu datang waktu tubuh Anda inflammatory, teman-teman. Ada peradangan, teman-teman, ya. Itu kolesterol pasti datang ke situ untuk bantu sembuhin sebenarnya. It works in cases of cancer, many of you know this. We have in the meantime in Switzerland also the possibility to give it as an infusion, the respiratrol. So, this is certainly an important factor for the future. And again, referring to the acute situation that interests us all is that it helps also to stabilize cells that have been infected by the virus. Jadi, bisa menstabilisasi cell yang rusak karena virus, teman-teman. Kayak gitu, ya, dok, ya. We will go very quickly over this. It helps to be safer and to be safe from reinfection. This is also what a study here shows. Respiratrol juga meningkatkan inhibition dalam tubuh kita sehingga mencegah reinfecti dari virus yang akan menginfeksi ulang tubuh kita. A quick word also on kiwi. You know, it is well known for its effect on digestion and so on. It has a particular effect on regenerative effects of the skin, of rehydration, and many more. Jadi, di dalam utsukusi juga ada kiwi seed extract, teman-teman, yang juga powerful sekali, teman-teman, ya. Bisa, apa, untuk jerawat dan skin health dan lain-lain. But what, for me, as an elderly gentleman, as I can admit easily, is particularly interesting that this kiwi has a good effect on the 5-alpha reductase. Kiwi juga membuat 5-alpha reductase itu yang meningkat di dalam tubuh kita yang sangat berfungsi untuk tubuh kita. And what is the problem, or what is important in this, you know, 5-alpha reductase makes from testosterone the di-dehydrotestosterone. Testosterone, 5-alpha reductase, and di-hydrotestosterone reaction. Meningkatkan testosteron di dalam tubuh kita dengan 5-alpha reductase. And what happens, if that is the case, we have prostate hyperplasia, we have perhaps prostate inflammation, and prostate cancer. Jadi, teman-teman, kalau ini bagus sebenarnya untuk orang-orang, laki-laki yang sudah berumur, ya, teman-teman, ya. Dok, silakan, dok, lanjutin, dok, saya cuma itu saja. Untuk, apa, untuk kayak kanker prostat, untuk mencegah masalah pada prostat, itu sangat menolong. So, another effect that I was already mentioning is the good effect on the production of sebum, so it's also useful against acne. Ini, ini meningkatkan sebum di dalam kulit, teman-teman, mencegah acne, gitu, dok, ya. Ya, teman-teman, ya, mungkin yang belum tahu, teman-teman, ini kita buka satu persatu ingredients dari Utsukusi, ya, teman-teman, ya. Utsukusi itu kan banyak macam, kita tadi bahas yang gold, ada tambahan probiotic, ada black garlic, ada vitamin D. Nah, ini kita bahas yang ada, kita bahas kupas satu persatu, teman-teman. Teman-teman, sebenarnya ini super power, semua ingredients yang ada di dalam Utsukusi itu sebenarnya powerful, teman-teman. Ada uji klinisnya sendiri-sendiri, masing-masing fungsi-fungsinya. Dan waktu tadi kita sempat siang ketemu, ngobrol, teman-teman, dia sendiri terpesona, kok ada produk seheboh ini, ya, teman-teman, ya. Bisa dikombinasiin perfect banget oleh orang Jepang, ya, teman-teman, ya. Kalau tahu di beberapa perusahaan lain mungkin cuma jual respirator, respirator aja, kiwi seed, kiwi seed aja, probiotic, probiotic aja. Ini kok semua dimasukin jadi satu, ya, teman-teman, ya. Saya layak jadi profesor, dia bilang gitu. Well, and this is a nice example for how it works that you can see before and after. If that would work, would you remember? Ini salah satu fungsi dari Utsukusi, ya, teman-teman, ya. Ini macet, ya, itunya, clickernya. And here on the right side, you can not. Okay. They are testing. You can see that you have an impressive improvement, especially of the moisture of the skin, dry skin, elderly skin, has a big benefit. Kiwi seed bisa meningkatkan moisture, teman-teman, ya. Ada dark circle. Especially when you have the famous dark circle under the eyes, you have an improvement. Tuh, kalau ada yang matanya hitam, suka begadang, teman-teman, dari media yang suka ngetik, mungkin matanya hitam, teman-teman, ya. Boleh dicoba, nih, banyak member, teman-teman, ya. So, you can drink more red wine. Dia bilang, minum red wine juga boleh. Tapi boleh dicoba. And, of course, everything that has to do with the acne problem. So, jawol. Ah, ya. You remember, perhaps, what I said about fibroblasts being a kind of stem cell in ourselves. Kiwi improves the activity of fibroblasts. Fibroblasts that produce hyaluronic acid and reproduce the extracellular tissue is improving under kiwi extract. Kiwi extract akan meningkatkan fibroblasts kita yang membantu juga untuk seluruh kesehatan kita. Intinya seperti itu. Ya. And, by the way, it has also a slight, however slight, but however, existing anti-inflammatory effect, which is like, not as strong, but it has an effect like endometicine, you know, which is an old anti-inflammatory remedy, which I don't know whether it still exists, but it serves as a reference product here. Anti-inflammatory, itu ada kandungan-kandungan kiwi, seed extract, dan juga yang tadi, reference straw tadi, itu juga anti-inflammatory yang baik untuk tubuh. Well, this is perhaps not so extremely important. Well, you nearly, you nearly made it, ladies and gentlemen. Haha, katanya udah hampir habis, teman-teman. Sedikit lagi ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan gak ngantuk, mudah-mudahan gak bosen, teman-teman. Karena di akhir ini akan ada hadiah, teman-teman. Unsuku si gold. Diundi, t-shirt. Ini ada yang lebih penting, teman-teman. Ini ada yang penting juga, teman-teman. Tadi kita udah jelasin, udah kupas semua, dari awal sampai akhir, ini ada yang penting juga. And this is subarasi. Yang penting adalah subarasi, teman-teman. Jangan lupa. Halu unsuku si sangat penting, subarasi juga sangat penting. Only a few words. We talked a lot about the immune system now. Gak banyak, teman-teman. Cuman dia mau cerita, dia terkagum-kagum akan kedua produk ini, teman-teman. And now we have something which helps to improve this, but in a completely different way. Ini arahnya agak berbeda, teman-teman. Kalau unsuku si arahnya kesana, ini arahnya kesana cuman menjadi satu kesatuan yang sangat baik, teman-teman. And this is something really, when I first read this, I thought, well, this is nuts. This is nonsense. Waktu pertama kali dilihat, loh, kayaknya mustahil banget, ya. But I must say the scientific papers about this are really convincing. Tapi setelah untungnya, di Jepangnya ada paper-papernya jelas, teman-teman. Bisa di-google, bisa dicari. Waktu dia mulai pelajarin lebih dalam, sangat convincing ternyata, teman-teman. Sangat meyakinkan jurnal-jurnalnya. And this is about the marine placenta. You all know, ladies and gentlemen, and I as arriving nearly here on the right part of this axis. I know this better than many people in here. You are all young. You know not about this. But from 40 years on, we have an important decline of hormones. Even if we are not aware, and even especially we men, would never say that it is so. Tapi sayangnya, teman-teman, umur 40, semuanya akan menurun, teman-teman. Di dalam tubuh gak bisa bohong, teman-teman, ya. So all this is going down. Except from one, which is cortisol. And you know very well that this is catabolic. Kecuali cortisol, ya, teman-teman. Dia gak akan turunnya gak drastis. Which means, on the long run, it will take away power. Cortisol, ya, dok. Di mana semua menurun akan mengambil semua energi juga dalam tubuh kita. Ya, ingat umur kita tuh sebenarnya 5-9 untuk kayak hidup yang masih berfungsi full, gitu, teman-teman, ya. So if you want to fight against this premature aging, we have to do something with products, no matter what it is. I have other products, but we have here something with outside effects and with good effects on the whole organism. Jadi teman-teman yang sudah berumur, yang udah mulai deketin 40, ke 59, gitu, teman-teman, kalian harus, kalau mau tetap enerjik, mau melawan aging, teman-teman, ya, anda harus take produk ini, teman-teman. And look at this what placenta does. I deal with placenta products, and so I, I, not dealing, but I treat with placenta. Dia ahlinya produk-produk placenta, teman-teman. Ini semua yang dipengaruhi oleh mengkonsumsi produk-produk placenta, teman-teman, ya. Which means also that you save money, if you would replace this all, orally, for example, or with transdermal systems, and so, imagine what you might spend for these things. Anda dengan mengkonsumsi produk ini, biayanya ditelan, teman-teman. Anda akan save uang ke depannya, teman-teman. I do not say that you can... Maksudnya dari segala penyakit ini, teman-teman, ya. Mencegah, gitu, ya. Oh, oke. Ya, correct. I do not say that oral replacement therapy is not good. I do it on myself, by the way, with bio-identical hormones, and I wish it would work a bit better. Ya, but I try with marine placenta now. Oh, no, but... Julu dia coba, ada satu produk yang dia coba, teman-teman. Produk placenta juga, dan dia berharap rambutnya tumbuh. Nah, cuman setelah baca ini, dia pengen cobain, teman-teman, ya, SOP, ya, teman-teman. Karena banyak-banyak tesimoni rambutnya tumbuh, teman-teman. Dia kaget. So, just to give you an impression of how large the effect of this product is. Ya, jadi efek produk ini meluas, teman-teman, ya. Unlimited sebenarnya buat kesehatan tubuh kita. Ya, and never forget, this is one of the final slides you can wake up now. Ya, ayo bangun, teman-teman, ini yang final slide. Sayang seger, ya. This is extremely important, and this alone explains the... Ini menjelaskan semuanya, teman-teman. Explains the role of cortisol, and... Menjelaskan informasi tentang cortisol, teman-teman. Colesterol, for example, in this hole. Dan kolesterol. Foto aja, teman-teman, nanti translate sendiri. Last, last scientific of... Nah, ini yang paling penting. What is in the placenta from this fish? All the essential amino acids. So, that is something extremely important. And one thing I want just to take out, which is lysine. Because lysine has an anti-viral effect. Lysine as an amino acid can help to fight viral disease. Lysine, teman-teman, sangat penting. Amino acid ini bisa membantu melawan virus, teman-teman. Jadi, Anda harus tingkatin ini. Dan ternyata di SOP tertinggi kalau pakai, teman-teman, ya. The only thing that is different Yang berbeda adalah Is the lack of cysteine. Lack of cysteine, teman-teman. But, as you will see, there is glutathione in it, if I'm right. Yes, tapi ada glutathione. Jadi, menurut dia, sayangnya di SOP ini kok Cysteine-nya kurang, teman-teman. Tapi, ingat, di dalam ini sudah ada glutathione-nya, teman-teman, ya. Which is the most important detoxifier of the liver. Glutathione sangat penting untuk mendetox liver, teman-teman. Dan ini ada patent-patentnya, ya, teman-teman, ya. Produk subarasi itu ada patentnya, teman-teman, ya. Really great. Ini yang bikin dia terpesona dan dia mau datang dan mau cerita malam hari ini, teman-teman. Ya, katanya Anda... Nearly. Dia pikir, kalian semua kan tertidur, teman-teman. Tapi ternyata, wah, wake up semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri, dong, teman-teman. Ternyata Anda nggak terkapar seperti itu. Karena dia kalau biasa ngajar dokter-dokter, dokter-dokternya kecapek tidur, teman-teman. Ternyata cuma dokter Yudi yang tertidur. Well, you have all to take usukusi and subarasi, of course, to wake up again. But never forget one thing. The greatest medicine of all is love. Ya, teman-teman, jangan lupa, ya, teman-teman. Greatest medicine adalah love, teman-teman. Terima kasih, terima kasih, semua. And this to Dr. Beatrix, who did the utmost to help me here in Indonesia, to bring me here. And she did a remarkable work, not only for AFC, but also for me. Untuk Dr. Beatrix yang sudah memperkenalkan produk ini, memperkenalkan dia kepada AFC. Terima kasih untuk malam hari ini, ini ada bunga dari dia, teman-teman. Bunga ini untuk semua teman-teman AFC, semua keluarga AFC yang sudah mengundang profesor. Dan kita semua tahu, berarti sekarang subarasi, usukusi bukan hanya di Jepang, tapi di Eropa juga sudah diteliti dan ternyata memiliki ingredien yang baik. Terima kasih, semuanya. Oh, sebelum kita selesai, karena ada media, Niko, maju, nih kita mau berfoto berempat, ya. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, semuanya. Oke, itu tadi ya, penjelasan lengkap banget ya. Oke, teman-teman, tadi patentnya agak ke sliding ya. Ini delapan patentnya ya, teman-teman ya. Jadi kita ada tambahan anti-tumor agent. Ayo, di foto, di foto. Immune activating effect. Hepatitis C tetap ada, infection proactive agent. Ini yang paling terakhir, ini yang buat kemo ya. Side effect of anti-cancer. Saya nutupin ya, sorry. Saya ngomong apa jadi nggak penting deh. Oke, teman-teman, produk ini akan mudah-mudahan launching kalau lancar bulan Mei. Kalau paling lambat bulan Juni. Terus buat teman-teman, praktis Utsukusi yang sekarang juga sama, cuma kita bawa. Teman-teman tahu ya, Prof. Olaf itu sengaja AFC Jepang pilih, karena kita udah masuk buat Eropa ya, teman-teman. Kita juga butuh pengakuan dari Eropa. Karena produk ini akan lanjut. So, teman-teman, mudah-mudahan gunakan momentum ini. Terima kasih untuk teman-teman datang. Cina Fina gimana? Dan jangan lupa ya, promo Ruby diperpanjang 2 hari, jadi masih ada hari ini. Nah, tadi, kenapa 2 bulan tuh, Paniko? Gimana tuh, Paniko? Extend 2 bulan ya. Nunggu sampai Utsukusi goldnya keluar ya, setuju nggak? Waduh. Ya, nanti besok tunggu berita lah. Siapa tahu ada perpanjangan sedikit lagi kan? Ya. Wuuuuh.